PEMBINERA PENURUNAN BENDERA KONTINGEN Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas 15 Jawa Barat 2016 di Stadion Siliwangi, Bandung pada Selasa 25 Oktober 2016. Deddy Mizwar mengatakan walaupun penurunan bendera kontingen ini merupakan rangkaian akhir dari perhelatan Akbar PON 19 dan Peparnas 15 Jawa Barat, namun ia berpesan bukan akhir dari perjuangan para olimpian dan paralimpian, tapi sebuah awal yang baik untuk mempersiapkan prestasi yang lebih besar. Saling menginspirasi dan saling berbagi semangat, kita saksikan sebuah momen penting yang membawa kita pada sebuah rasa haru, yaitu upacara penurunan bendera kontingen peserta Peparnas 15 dari 33 provinsi di Indonesia yang telah berkibar di Stadion Siliwangi ini mulai tanggal 14 Oktober 2016 yang lalu. Kita sebut sebagai momen penting yang penuh haru, karena upacara penurunan bendera kontingen Peparnas ini menandai akhir dari perhelatan Peparnas 15 tahun 2016 Jawa Barat. Sebuah akhir dari perjalanan panjang yang telah dilalui oleh jajaran panitia besar PON 19 dan Peparnas 15 tahun 2016 Jawa Barat, selaku penyelenggara dua multi-event olahraga terbesar di tanah air. Hadirin yang saya hormati, penurunan bendera kontingen peserta ini memang merupakan pertanda telah berakhirnya kegiatan Peparnas 15. Namun bukanlah akhir dari perjuangan para difabel di bidang olahraga, karena upacara penurunan bendera hanyalah sebuah tradisi selesainya kompetisi dalam suatu event olahraga. Sebagaimana layaknya? Sebuah awal pasti akan menemukan titik akhir. Setelah tahapan berakhir, Pepepon dan Peparnas saat ini konsentrasi dalam pemulangan kontingen kembali ke daerah asal masing-masing dan berkonsentrasi dalam menyusun laporan pertanggung jawaban yang merupakan bagian dari sukses administrasi. Dari Bandung, Jabar Prof. Mortakan